Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Kita masuk ke pantauan tentang kasus KK yang meninggal kemarin Ini katanya beritanya masih ada kejanggalan Nur Lela, ibu dari Kela, Septi Putri Ayu atau yang kerap dipanggil KK Bocah, usia 4 tahun yang ditemukan meninggal dunia di dalam Septic Tank kemarin Menceritakan kronologi kejadian hilangnya KK saat sedang bermain bersama kawannya Ibu KK ini mengatakan bahwa anaknya sempat berpamitan saat hendak pergi bermain Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Keila Septi Putri Ayu atau yang akrab di Sapa KK, anak keempat dari 4 persaudara dari pasangan suami istri Yusman dan Nur Lela Warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi Yang sempat dikabarkan hilang pada hari Sabtu 23 Juli 2022 lalu Kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam Septic Tank pada Senin sore Nur Lela, ibu dari KK menceritakan kepada awak media bahwa sebelum hilang Anaknya diketahui sedang bermain dengan temannya di sekitar rumah tersebut Dirinya juga menyampaikan bahwa anaknya sempat berpamitan ketika hendak bermain bersama temannya itu Pada siang harinya, Nur Lela mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan anaknya yang tidak kunjung kembali ke rumah dari bermain Kemudian Nur Lela sempat mendatangi rumah teman Keila tersebut Akan tetapi, orang tua teman Keila tersebut mengatakan bahwa KK sudah kembali ke rumah Diketahui setelah menjalankan visum luar dan hasil otopsi jenazah oleh pihak berwarna Jenazah KK pun akhirnya dimakamkan di TPU Putri Ayu sekitar jam setengah 12 malam pada Selasa 26 Juli 2022 Pihak keluarga saat ini juga tengah menunggu hasil otopsi dari kepolisian Sandi Cek TV melaborkan